Karena ada musibah gempa sama merapi meletus yang saya sudah persiapan untuk pameran PPI kedua yaitu produk. Pameran produk Indonesia itu saya mengeluarkan lukisan kaca hancur semua itu. Hancur berantakan. Apa aja ini Pak? Ini lukisan karya yang di kaca itu. Karena dari atas itu amplit ini. Ini pas di jokit berarti di Jogja gempa. Di mana nanya Bapak rumah? Di Sleman ya. Terus awal mulanya kok bisa dijual seikhlasnya. Itu saya mengalami kebangkrutan itu tahun sekitar 2008 itu sudah mulai goyang. Terus yang terakhir itu musim-musimnya batu. Uang saya fokuskan di situ. Akhirnya pada bulan tertentu itu nggak bisa bayar pihak emol. Akhirnya ditutup. Ditutup saya terus jualan di jalanan itu keuangan mobil kayak inilah itu. Cuma saya bikin sendiri. Jadi bikin sendiri dari tutupnya tinggal beli botolnya sama minyaknya. Saya keramu sendiri cari sendiri. Saya bisa survival. Bisa hidup. Akhirnya saya bikin tulisan itu. Dijual seikhlasnya itu baru orang tertarik. Nah tertariknya itu di tulisan bukan lukisan. Orang beli suka-suka. Berapa ada yang berapapun terima. Terus ada yang datang. Pak ini benar Pak dijual seikhlasnya. Ya iya ini tulisannya. Yaudah saya posting di Twitter ya Pak. Ya itu meledak di Twitter. Ya saya pakai nama Van Gogh Jowo itu baru sebulan ini. Ya karena waktu itu saya di Facebook atau Youtube atau Twitter kan saya pakai nama Badris Pelukis. Cuma setelah saya membaca-baca komen. Itu nama saya katanya nggak cocok. Nggak cocok dengan nama seniman. Itu dia bukan seniman. Dia seorang kredit panci, tukang rosok, segala macem. Itu iya benar itu. Oh sampai sini. Saya masih screenshot itu. Jadi dengan membeli karya yang kanvas itu saya udah bersyukur banget. Kalau istilahnya kayak semacam. Kayak ada kan donasi-donasi apa-apa itu yang di medsos itu. Itu janganlah. Soalnya apa. Banyak yang istilahnya dicantumkan di Yano nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Saya sering itu. Pak tolong ya Pak. Pak kumpulin bikinkan 20 biji. Nanti saya sumpang ke sana. Saya udah di foto-foto tuh. Di foto-foto segala macem. Nggak diambil. Cuma nih foto-foto? Terus ada yang mau beli. Wah ini saya beli. Wah di apa itu dia beli. Seakan-akan dia beli mahal. Sampai sekarang serpihah pun nggak datang. Yo. Welcome back bareng gue Bilmohdor. Hari ini kita di Arkoridor. Datangin salah satu seniman seikhlasnya. Dia jual karya. Tapi karyanya gokil-gokil. Dan yang lebih parahnya lagi. Lebih kerennya lagi. Itu cerita hidupnya. Kita datangin aja langsung. Pak Badrus salam. Ya. Pak apa kabar Pak? Ya baik-baik. Alhamdulillah. 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 Pak gimana Pak? Kehidupan nih Pak. Ini salah satu cerita yang banyak banget. Kemarin sempet viral banget di sosial media. Dari jaman Youtube ya Pak. Eh TikTok. Facebook. Instagram. Iya. Gimana Pak? Kok aden. Jadi dikenalnya ini sebagai seniman seikhlasnya. Gimana Pak? Coba cerita lagi. Awal mulanya kan. Saya mau memulai apa itu. Fokus lagi dilukis itu baru tiga tahun ya. Awal pandemi bulan Juni. Bukan bulan Juni itu saya mulai. Itu setelah. Sebelumnya itu vakum 12 tahun. Nah jadi tapi lukis itu jaman dulu suka. Jadi pernah ikut-ikut pameran juga di FKI. Itu lewat Pak Mahyar. Almarhum Pak Mahyar sama Pak Godet Sutejo. Itu yang sering saya ikutin FKI sama Beber Seni di Jogja itu. Terus kadang sekali-kali ke itu di mana itu? Di Hancol itu Jamburi Seni Rupa itu. Kalau bulan April sama Oktober. Terus cuma itu karena di samping saya yang lukis itu saya juga craft. Itu suka bikin kerajinan kapal dalam botol ya. Itu kaitanya dulu Bapak pertama di Jogja berarti kan? Iya di Jogja. Jadi pertama kali itu kuliah di Jogja masuk 86. Itu 86 terus saya kampusnya itu dekat dengan museum Pak Afandi. Saya sering ke situ. Masih ngalamin Pak? Iya masih ngalamin masih. Hanung ya masih. Hidup ya waktu itu masih pernah sempat lihat cara melukisnya juga di studionya yang dekat kali itu. Yang di apa itu? Yang di pelotot-pelototin gitu kan? Iya pelotot-pelototin. Cuma sekali-kali aja terus. Dari 86 terus timbul niat. Wah ini aku juga bisa nih mau jadi seniman ya. Terus akhirnya saya belajar mengelukis-ngelukis dari kertas-kertas. Terus itu saya keliling door to door itu dari rumah ke rumah. Terus akhirnya saya nekunin itu lukis kaca ya yang model kebalik itu. Oh yang kebalik. Awal itu di situ Pak? Iya jadi lukis kebalik. Terus sampai berjalan sampai sekitar tahun 2005. 2005 ya 2005 ya sebelum 2000 ya sebelum 2000 itu sama saya ini udah pernah ikut pameran DPPI itu dari Dinas Budistrian. Jadi di samping saya lukis juga bikin itu kapal dalam botol. Oh yang pakai pasir itu berarti ya Pak? Bukan yang model dirakit satu persatu. Jadi botolnya utuh. Oh itu kapal layar. Iya iya iya. Ya kapal layar seluruh dunia. Ada kapal yang pernah orderan banyak itu dari Korea Selatan itu. Berarti. Itu salah satu yang awal-awal Bapak di dunia. Yang melihat saat itu di situ Pak? Awal? Iya karena dapat pesanan dari ini orderan dari Pransis dari mana-mana. Cuma lewat trading kita nggak bisa andur langsung. Ini kayak pengepul mana loh. Iya. Pengepul kita masuk ke pengepul. Nah pengepul dikirim kemana-mana. Sampai terakhir kemarin pandemi aja masih sering ada pesanan dari Bahamas ya. Oke. Itu untuk kapal pesiar. Jadi kalau ya. Berarti dia ngikutin kan gambar kapal itu di. Kita bikin kapal layar. Kalau di Indonesia kan diwarisi sama Vinici. Kalau luar ya ada. Di Washington ada kapal VOC, kapal Belanda, kapal mana-mana. Itu Bapak ngerjain sendiri atau bareng tim juga? Kalau khusus merakit itu saya sama istri. Oh gitu. Merakit ya yang merakit ya. Cuma kalau yang ngerjain kayak misalnya bikin dudukan kapal. Terus bikin segala macam itu udah ada yang ngerjain. Oh jadi ngirimnya itu? Oh. Khusus ngerakitnya itu. Oke. Nah abis itu. Karena ada musibah gempa sama merapi meletus. Yang saya udah istilahnya persiapan untuk pameran PPI kedua. Yaitu produk. Pameran produk Indonesia itu. Saya mengeluarkan lukisan kaca. Hancur semua itu. Hancur berantakan. Apa aja nih Pak? Ininya lukisan karya yang di kaca itu. Karena dari atas itu amplik ini. Ini pas di Jogja berarti emang di Jogja gempa. Gempa itu dimananya? Bapak rumah. Di Sleman saya. Oh Sleman ini berarti kan di bawahnya. Iya di bawah merapi. Iya. Itu kan merapi mau meletus. Tapi kedaluan gempa dulu. Dan itu. Dan itu kan gak adik ngah kan orang. Bapak? Gak ngah kan. Ya enggak. Orang saya posisi habis subuh itu langsung semua ini berantakan. Jadi yang di rumah itu posisi saya produksi kapal dalam botol hancur. Yang saya bikin untuk studio untuk lukisan kaca juga hancur. Terus yang bikin untuk macang di sorum Jalan Magelang. Itu juga hancur. Karena opo itu ponakan saya sampai kejebak di pintu rolling doernya gak bisa kebuka. Ya berantakan pokoknya. Usaha berantakan semua. Itu berarti yang hancur parah itu karena gempanya ya Pak? Iya gempanya. Gempanya itu wah parah. Apalagi kaca semua ya Pak? Apalagi kalau di Jogja itu ya. Kalau mau usaha di Jogja bagus ya. Pasang-pangsa pasarnya bagus. Bayar-bayar banyak yang datang Pak itu. Itu cuma ya itu resikonya kalau merapi setiap 5 tahun sekali. Nah terus belum gempa kemarin. Nah itu Pak pas kejadian itu kan ngeri juga dong Pak. Kalau kaca banyak begitu lagi gempa. Iya. Cuma karena posisi belum bisa figura. Baru mau persiapan mau PPI itu sekitar sebulan. Sebulan itu nanti ada PPI kan. Itu dari dinas penyelitiran saya sering dapat jatah untuk pameran gratis. Nah saya biasanya di samping saya ngeluarin kapal bola dalam potol. Saya ngeluarin lukisan kaca. Nah soalnya lukisan kaca pertama sukses. Hal yang kedua inilah baru persiapan membawa banyak. Lebih besar dari yang awal berarti Pak? Iya terus hancur itu. Nah terus dari dinas penyelitiran itu ada pengumuman. Siapapun yang masih ada barang-barang sisa itu bisa dibawa ke Jakarta. Dengan pameran gratis itu di dinas penyelitiran Jakarta sini. Nah saya kesempatan waktu itu masih ada dua dus ya. Dua dus kapal dalam potol. Saya jual di situ habis. Nah terus saya berpikir wah ini peluang nggak harus kita apa itu ikut-ikut trading. Peluang di Jakarta pun bagus ternyata kerap ya. Terus akhirnya saya bertiga saya sama Pak Diki sama Almarhum Pak Udin bikin kelompok Pak Guyupan. Pak Guyupan pengeratin Jogja itu merambah ke mal-mal dari mal Jabodetabek. Kita pameran sebulan. Oh itu tapi masih stay-nya di Jogja Pak? Iya masih stay-nya di Jogja. Berarti cuma-cuma bolak-balik. Iya bolak-balik Jakarta-Jogja. Terus jadi seminggu pameran nanti di metropolis pindah ke depok. Bagus nggak itu Pak? Ya bagus pangsa pasar bagus. Cuma kan capeknya yang nggak ini. Jadi pameran 3 minggu. Pameran 3 minggu nanti persiapan bongkar barang terus loading barang lagi kan capek. Akhirnya stay-nya memutuskan stay. Ada yang stay di point square, ada yang di blok M, ada yang di metropolis, ada yang di Tangerang. Terus saya stay di Megambol Bekasi sini. Sama Megambol Bekasi dikasih jatah 100 meter harus dipenuhin. Nah itu dipenuhin. Dari situ mulai. Ya itu di situ bagus. Penjualannya bagus. Baru bawa orang keluarga tuh berarti? Apa? Keluarga baru dibawa di situ. Iya itu. Jadi berkembang di situ. Anak tujuh Pak? Iya. Nah itu gimana sebagian stay di semua? Yang satu di Megambol, usaha batik, karya batik, yang satu aromaterapi, yang dua di kampung kerja pabrik, yang satunya lagi sekolah di kampung, yang kedua di sini. Oh gitu. Nah ya terus awal mulanya kok bisa dijual seikhlasnya, itu saya mengalami kebangkrutan itu tahun sekitar 2008 itu udah mulai goyang. Terus yang terakhir tuh musim-musimnya batu, uang saya fokuskan di situ, akhirnya pada bulan tertentu itu nggak bisa membayar pihak mall. Akhirnya ditutup, ditutup saya terus jualan di jalanan itu pewangi mobil kayak inilah itu, cuma saya bikin sendiri, jadi bikin sendiri dari tutupnya, tinggal beli botolnya sama minyaknya, saya ngeramu sendiri cari sendiri, caranya ngeramu sendiri. Terus itu udah mulai berkembang, karena hari-hari biasa saya jualan pewangi mobil, kalau ada pengajian di tablik kabar, saya jualan nasi kebuli. Itu udah, 2019 udah mulai, alhamdulillah lah, istilahnya untuk biaya sekolah, untuk kirim anak, ya itu udah berkembang. Terus tertutup dengan adanya corona itu, corona, wah puntang panting karena apa, 3 bulan nggak jualan, terus nyoba-nyoba jualan yang profesi lama kayak jualan nasi kebuli pewangi mobil, lakunya 1-2, 1-2. Kita jualan 1 minggu ya udah nggak bisa apa-apa, akhirnya gimana saya bisa istilahnya untuk survival itu, bertahan hidup itu, bisa laku. Terus, karena dulu waktu saya di Mega Mall itu, di samping saya ngurusin, nggak begitu ngurusin lah Pak ya, paling ngebel pihak Jogja, kirim barang ini, barang ini, barang ini. Waktu yang luang itu saya bikin untuk ngelukisin lah, dari lukisan itu terkumpul 200 biji saya bawa ke rumah sana yang ada 200. Sana ya juga ngalami nasib ya, nasib itu saya titip ke teman saya yang DPR, itu kan saya punya merumah, terus tak jual, karena waktu itu untuk nombokin pihak mall sini ya, untuk nombokin nggak ketutup. Terus saya titip, yaudah, karena apa itu rumahnya udah dijual, saya titip lukisannya lah, selang 3 tahun saya dihidup di jalanan nggak saya urusin. Ternyata rumah yang apa itu dibeli itu amblek juga, jadi 200 karya itu nggak ada yang utuh, terus ada hal yang sekitar 20-an ya, saya bawa ke sini. Bawa ke sini, tersebagian yang dari mall itu, ada yang setelah yang ngelukis nggak saya kirim ke kampung itu, saya bawa ke kontrakan loh. Nah di sini juga kena banjir kan, berapa kali itu kena banjir. Sini masih banjir? Wah segini mah, itu jadi karya-karya pada ngambang itu, eh itu yang puasa kemarin aja udah masih kena, jadi saya pas lukis, tau-tau saya keliling sama dua anak saya keliling jualan, tau-tau sini udah karya-karya ini udah ngambang semua. Nah dari sisa lukisan-lukisan yang itu, ini saya harus bisa bertahan hidup dengan cara menekuni hobi lama, kan sudah ada kan pas yang bekas-bekas itu yang udah apa itu, masih ada gambarnya aja saya potongin yang masih utuh, terus tinggal nimpat cat aja saya bikin, itu apa itu saya bikin dengan tema Corona lah kan gitu. Ya saya bikin tema Corona, saya nyoba jualan di Galaxy sini, depan Mirama, itu seminggu nggak laku, padahal kan harapannya karena orang jualan laku, karena namanya udah nggak ada punya apa-apa, udah kemana-mana, udah hutang di numpuk-numbuk sana, belum kontrakan nggak kebayar, kan harapannya laku. Saya pakai tulisan gimana ya biar laku, nah sementara yang saya bikin yang cuma dari bahan limbah kan, dari bahan bekas lah, jadi kanvas yang sudah rusak, itu saya timpal lagi lukisan. Terus saya pakai tulisan itu, dijual selera pembeli, juga nggak ada yang minat, akhirnya yaudah saya putuskan aja, ibaratnya apa ya, laku berapapun yang penting saya bisa, bisa survival ya, bisa hidup. Akhirnya saya bikin tulisan itu, dijual seiklahnya itu, baru orang tertarik, tertariknya itu di tulisan bukan lukisan, orang beli suka-suka berapa, ada yang berapapun terima, terus ada yang datang, Pak ini benar Pak dijual seiklahnya, ya iya ini tulisannya, yaudah saya posting di Twitter ya Pak, ya itu meledak di Twitter. Oh itu pertama kali, ya Twitter terus Instagram, itu meledak, meledak orang datang bawa 10 habis, wah itu saya kesempatan, ada triplek, ada kain, kekurangan bahan itu, ya namanya awalnya orang, apa itu, tertariknya dengan tulisan ya belinya suka-suka ya, Aku bikinnya dari, kalau misalnya dari kanapas, nggak nutup, makanya dari limbah itu, sampai sekarang dari limbah. Oh gitu, jadi benar-benar. Ceritanya begitu, jadi kalau seneng berkarya itu sejak 86 ya, umur 20 tahun ya. Bapak, kuliah, dulu kuliah di, apa sarjanya? Agama, SAG kalau, kalau ininya SAG ya, saya jurusan Tarbiah Pendidikan, cuma saya ngambilnya itu umum, ngambil umum itu saya, Tadris IPS, jadi fakultasnya itu Tarbiah, jurusannya Tadris itu yang umum, bagian umum, jadi sejarah ya, ya sejarah yakutansi segala macam, jadi guru SMA harus siap ngajar yakutansi sejarah, Itu biasanya kan, jatuhnya buat guru kan, biasanya yang ngambil itu guru kan, kok bisa ngambil jurusan, gimana? Iya, ngambil jurusan, saya KKN terus saya nikah, jadi misalnya terus, ya itulah, didorong untuk harus memenuhi kebutuhan, terus akhirnya ya nyoba-nyoba kerjaan yang lain, segala macam, akhirnya tawaran-tawaran orang jadi guru, kalau dulu kan agak susah itu, harus transmigrasi, harus apa, terus belum wiata baktia, Sampai berpuluh-puluh tahun belum diangkat, ya saya nggak tertarik, nolok, jiwa bisnisnya ada, jadi nggak tertariknya itu karena, apa ya, ada yang temen itu katanya 10 tahun baru diangkat, ada yang 20 tahun, itu makanya nggak tertariknya ke situ, nolok, Oke, karena bakal struggling-nya itu ya Pak? Iya, lagian kalau misalnya kuliah kan, kalau kita kan nggak diharapkan dari kampus wawasan almamater kan, jangan mencari kerjaan, bikinlah lapangan kerja kan, makanya saya bikin kapal botol itu, itu ya sempat punya karyawan, karena orderan dari mana-mana, Barang cuma, ya sistem pembayarannya itu mau ngasih 30% saya, apa itu, terus kalau barang dah sampai ke sana, baru diingatkan, baru 70%, irrefokabel kan, jadi bisa dibatalkan sebiak, saya nolok, padahal totalnya hampir 500 juta waktu itu, Cuma kalau misalkan hilang, nggak berani, soalnya sudah banyak yang tertipu kayak gitu, kirim barang ke sana, ke luar negeri, ya berawal dari itu udah hancur apa ya, terus akhirnya saya jual seiklahnya itu laku, laku-laku-laku sampai setahun ya, jadi setahun karena viral, itu misalnya masih ada, terus setahunnya ke sini, kurang berkurang, Kemungkinan lokasi yang saya tempatin itu di, apa itu, lingkungan sekitar situ udah beli atau apa, itu kadang jualan seminggu nggak laku, kadang setengah bulan nggak laku, akhirnya saya memutuskan keliling itu, keliling, ya terus keliling itu, kadang ya laku, 1, 2, 1, 2, setiap saat keliling gitu, Ada aja ya Pak, ya ada aja, ya itu sejarah, saya jualan seikhlasnya kayak gitu, kenapa seikhlasnya, ya karena prinsip saya, waktu itu ya, karena Pertama memang awalnya saya untuk bertahan hidup, keduanya, saya beran prinsip, soalnya udah banyak sekali kejadian, setiap kali ada yang membeli murah, selang berikutnya itu mesti ada yang membeli mahal, nah itu, itu yang saya pakai, jadi Allah akan menggantikan orang yang datang dengan membeli dengan yang mahal, nah itu Tapi kalau dari pengalaman sendiri Pak, apa keuntungan selama ini dengan maksudnya pameran seikhlasnya di tengah jalan, sama beratnya sama senengnya itu apa sih Pak, coba Wah kalau beratnya ya banyak, ya kondisi kadang panas, hujan, kita keliling, keliling kan dari jam 2 sampai, eh dari jam 10 sampai jam 2 4 jam Oke Kadang laku dengan orang tertarik dengan tulisannya, ya kalau orang tertarik dengan tulisannya kan tahu sendiri, orang beli suka-suka Itu terus nanti malam dari jam 6 sampai jam 10 lagi keliling, ya kadang ada penjualan, kadang enggak, itu apa ya, dari segi suka dukanya, dukanya kayak gitu, kadang kita jualan baru keliling berapa jam, udah kehujanan, enggak, enggak, terjual Ya sukanya ya, kalau ada orang yang, apa ya, menghargai apresiasi kita, dia tertariknya itu karena lukisannya, bukan karena tulisannya, dia akan membeli dengan harga yang lebih proper lah Pak Jadi lebih sepantasnya lah, ya itu Jadi seikhlasnya tapi kadang lupa sepantasnya itu Sepantasnya, jadi orang taunya ikhlas itu, wah iya ikhlas ya Ya pernah ada yang marah-marah gara-gara mau membeli dengan borongan 20 biji kalau nggak salah itu, mau dibeli 5.000 x 20, 100.000 saya nggak boleh Ya karena saya jawabannya halus sebenarnya Pak kalau jualan kan ikhlas itu bukan dari bapak doang, jadi dari pembeli, eh dari penjual saya juga harus ikhlas Kalau bapak membelinya itu dengan borongan seharga 100.000 ya, saya nggak ikhlas, dia marah-marah Jangan bilang, itu tulisannya copot itu, atau apa, jangan jual seikhlasnya kalau Ya kan harus ikhlas keduanya kan gitu, prinsip aja gitu, akhirnya dia marah-marah Di sini juga saya mampir sholat di masjid ini juga diperhentiin, mau beli 50.000 x 10.000 mau dijual lagi Kalau membeli satu, itu 5.000 monggo, karena dia sekedar, karena saya, niat saya itu untuk mengenalkan karya saya ke semua kalangan Kalau membeli satu monggo, jangan kan beli, kalau misalnya nggak punya uang, tak kasih aku gitu Masih, kenapa, kalau si tim borongan dia udah bilang mau niat dijual lagi, ya saya nggak boleh Marah-marah juga itu Sampai marah-marah? Iya marah-marah, ya itu jangan bilang seikhlasnya kalau ano, ya kan kalau satu boleh pak Kalau borongan, ya tiga pun, dua, jangan kan ano, apa itu satu, dua saya nggak boleh Karena dia marah, aku bilang gitu, bapak lo beli dua nggak boleh, kalau beli satu monggo, 5.000 ambil aku Kalau nggak punya uang, tak kasih gitu Ya itu, karena itu, jalan ya macam-macam lah suka dukanya Iya aneh juga ya pak Suka dukanya banyak kalau di jalan itu Terus kalau bapak sendiri nih, dengan nulis seikhlasnya ini kan pasti banyak kalangan pak Bapak udah ketemu siapa aja pak, dari kalangan-kalangan, ini kayak kita ngeliat tadi sama Mas Sandi juga Oh ini kan pas dia undang aja, diundang di News TV kata Sandi, itu pas barengan sama Daniel Mananta ya Oke Daniel Mananta, terus Banyak sebenarnya artis-artis yang beli itu, cuma kan waktu itu kan pandemi ya Iya Pandemi, saya pernah dibeli sama orang itu, satu itu dikasih uang satu juta pernah, 800 pernah Cuma dia ketutup, setelah tahu lihat sinetron, ih ini wajahnya kayak yang pernah lihat, yang beli lukisan saya gitu Jadi, sering ketemu itu, cuma kan pandemi ketutup ya Tahunya kita segini setelah, dia buka sebentar, kayak artis ya, cuma terus lihat sinetron, ini kayak yang pernah beli lukisan saya gitu Dengan harga yang fantastis itu, ya kadang ketemu ketemu yang istilahnya orang-orang yang benar menghargai seni ya Bapak, pengalaman Bapak terbaik pak saat jual siikhlasnya pak? Saat terbaik ya itu, kadang yang keunikan dari lukisan itu, saya pernah jual itu 4 kali berturut-turut, satu lukisan itu bisa saya jual 4 kali Gimana maksudnya di jual 4 kali? Ya itu, dia beli, pak ini saya beli ya, cuma ini nggak saya bawa, karena saya sendiri juga pelukis, pertama dia bilang gitu Oke Untuk apa saya bawa lukisan lukisan saya di, cuma ini posisi saya beli Jadi, transaksinya dah sah, ini tak beli, bareng tak kasih bapak lagi, tolong dijual lagi Oke Yang kedua, itu, pak ini saya beli, cuma lukisan saya sudah penuh ini Jadi, mau macem tempatnya nggak ada, alasan yang kayak gitu ada Terus, ada lagi yang sampai 3 kali berturut-turut itu Itu, terus yang terakhir dibeli sama orang itu sampai 4 kali, yang 4 kali itulah yang tertinggi Pak, ini dijual pak? Iya, ini cuma dah pernah dibeli orang, tapi nggak pernah dibawa, ya udah ini saya bawa Cuma besok ya pak, tunggu, akhirnya dikasih 3 juta itu Yang saya lukis, kalau nggak salah ini, alfil, cuma ini posisi yang gelap ya Itu yang agak terang, alfil tentara gajah Oke Itu pernah dibeli Jadi, sering saya nemuin yang orang nggak membawa lukisan dengan alasan Ternyata dia juga bilang katanya desainer Saya sama-sama seniman pak Saya desainer dari, sama itu Dari Tangerang dari mana Suportif ya Iya, dia dateng Pengen support aja Pengen memberi semangat aja Semangat Ya udah, ya Maksudnya bang, pasti kan? Ya kalau kesan-kesan ya, banyak yang kesan istilahnya positif, banyak Ya negatif juga banyak, positif juga banyak Nah kalau yang, jadi emang bener-bener suka, nah kalau paling sehari itu berarti paling pelama itu berapa jam pak keluar? Keluar ya, dari jam 2 sampai jam, dari jam 10 pagi ya sampai jam 2, baru nanti lanjut lagi habis marif sampai jam 9 gitu Oke Kalau misalnya kok jam 9 kok belum ada penjualan, kadang keliling pakai motor kan berempat, sambil saya jemput istri saya Bersama berempat pak? Ya berempat itu kan di video ada tuh, berempat itu Gimana gini gini? Ya Saya, eh Saya depan terus ini anak saya yang laki-laki tadi Iya Terus ini yang kecil Terus belakang istri saya, yang belakang itu dagangan itu 4 orang ya Itu aja kadang orang, ya namanya rezeki ya kadang nggak ada yang tertarik gitu Itu kalau nggak ada yang beli, saya lanjut lagi sampai sana Sampai Istilahnya, biasanya kan aku sampai rumah ini, dari mal, muter sampai mal, terus sampai indurin sawit itu Cuma kalau nggak, orang belum ada yang beli, saya lanjut ke sana, muter lagi Ya kadang gitu, namanya rezeki pas kita mau pulang, mau belok aja, ada yang berhentiin dengan beli dengan Itu ya Rizik nggak ada yang tau ya pak Allah Ya makanya, itulah misterinya rezeki itu, kalau Allah mau ngasih, kita suruh putar-putar dulu Juga di rumah-dekat rumah malah dapet Ada yang baru, baru keluar udah dibeli habis itu, sampai pulang nggak beli lagi kan, ada yang nggak beli lagi gitu Tapi, banyak juga yang salah pahamin juga pak Iya, banyak juga yang salah pahamin tentang seikhlasnya itu banyak Ya itulah, taunya ya, ikhlas itu ya, harga murah kadang, padahal kan nggak, ikhlas itu nggak harus murah kan Itu kayak, yang menteri perdagangan pas ketemu itu, kalau dia pernah berpesan Bapak motonya sudah bagus dengan jual seikhlasnya, kayak Pak Sandi juga gitu Itu termasuk marketing gimmick Marketing gimmick itu, cara untuk menarik pembeli Betul Ya jadi kayak misalnya, orang Orang beli baju, diskon 90% Ya 75% itu untuk menarik pembeli Tapi, kalau nanti bapak itu ikhlas, yang beli juga ikhlas, semua akan ringan Kalau Pak Sandi bilangnya, itu marketing gimmick, terusin Cuma ya itu, orang kadang berpikirnya ikhlas itu murah kan gitu Jadi, ikhlas itu nggak harus murah Buktinya, saya selama jualan, ada yang beli dengan harga tinggi, ada yang beli dengan harga rendah gitu Jadi, variasi Ya mungkin yang tertarik dengan, apa itu, harga tinggi itu tertarik dengan karyanya Kalau, kalau pengalaman, apa namanya Kalau, planning bapak sendiri Pak, kedepannya gimana Pak? Kalau planning saya namanya, semua seniman kan harus punya cita-cita Kalau saya harapannya, ya itu Cita-citanya, karena istilahnya karyanya itu banyak diapresiasi sama orang kan gitu Ya itu, kedepannya ya, karena Saya itu dari, yang kanvas kapas itu, dari Ngumpulin, dari saya jual seikhlas itu, kalau ada kelebihan untuk kebutuhan sehari-hari itu Saya wujudkan ke kanvas ya, berikutnya Kalau bisa kan, minimal pameran bersama kan gitu Pameran bersama, gitu Itu istilahnya biar, apa ya Biar orang tahu, oh ini karyanya Pak Batris, panggok Jowo itu kayak gitu Nah, kalau panggok sendiri Pak Panggok Jowo, ya Ini karena pengalaman hidup, atau lebih ke stylenya yang bapak merilet ke Van Gogh ini? Ya, saya pakai nama Van Gogh Jowo itu baru sebulan ini Ya, karena waktu itu saya di Facebook, atau Youtube, atau Twitter kan saya pakai nama Batris Pelukis Cuma, setelah saya membaca-baca komen, itu nama saya katanya nggak cocok Nggak cocok dengan nama seniman, itu dia bukan seniman Dia seorang kredit panci, tukang rosok, segala macem Gitu? Iya, bener itu, saya masih screenshot itu Nama-nama yang itu saya screenshot, cuma sekedar untuk kenang-kenangan aja Inilah yang pernah, setelah saya mengatakan saya itu Seorang pelukis temen, mental tempe, mental pengemis Itu ada semua, jadi kalau saya dikira mengada-ada itu saya screenshot Nanti suatu saat kan bisa saya print, jadi nggak mengada-ada ya Itu makanya, saya tiktok, baduh Saya waktu di Facebook, posting atau orang lain posting dengan tulisan seiklahnya dikatain Saya itu bukan seniman dikatain apa itu Tukang rosok, tukang kredit panci, tukang pengepul Itu makanya saya pakai nama Van Gogh Jowo Van Gogh itu nama pelukis Belanda Lagian saya terus, begitu saya pakai nama pelukis Belanda juga Saya suka dengan karyanya, terutama selama tiga tahun itu jual Itu saya bikin bunga matahari Iya, gimana bunga matahari jual? Bunga matahari itu setiap saat laku selama tiga tahun itu Jadi kebanyakan orang pada beli itu bunga matahari Mulai dari tujuh tangke sampai satu tangke pun banyak yang suka Itu nama Van Gogh itu baru satu bulan itu Untuk menghindari orang-orang yang komen namanya itu nggak sesuai dengan nama Seniman, makanya saya pakai nama Van Gogh Nah, kalau untuk nasib, itu saya pasrah sama Allah Banyak, wah ini jangan-jangan nanti nasibnya sama dengan Van Gogh itu Van Gogh itu ada lukisannya Starnet yang dipajang di Dipajang di Lubak itu jangan-jangan, loh Yang tahu nasib itu kan Allah kan gitu, saya pasrah kan gitu Kalau nasib kehidupan memang hampir sama Karena saya dari segi berkaryanya loh Saya pernah ngumpulin karya yang harusnya udah bisa pameran Semoga ini mulai sekarang ke depannya inilah Enggak lah kan itu Insya Allah maksudnya berkah Ya itu pakai nama ikhlas berkat saya ikhlas Menjual seikhlasnya itu semoga menjadi berkah dari saya Insya Allah nasibnya kayak Van Gogh Pas udah meninggalnya, tapi pas hidupnya jangan Pak Iya, jadi di Kan dua kali umurnya Van Gogh Van Gogh umur 27, saya umur 54 tahun baru berkarya Iya, yang saya ambil nama Van Gogh itu dari semangatnya Semangatnya dalam kondisi katanya depresi, gila Masih bisa berkarya sampai ribuan Nah saya ambil semangatnya itu Semangat dari Van Gogh Jowo itu ya itu Pak Karena semangat ya berkarya kan gitu Kalau saya, saya ambil semangat dari Van Gogh Saya bisa tetap berkarya walaupun saya pernah mengalami kehancuran Ya orang harus tetap juga bangkit kan gitu Iya, mau tenggelam di apa itu Di keterpurukan ya malah, disuruh malah Apa itu, kasihan kan keluarga ya Ya udah, jalan solusi terbaiknya ya kita harus bangkit Semangat kan gitu, ya itulah Makanya dengan saya masuk di Tiktoknya Banyak sekali semangat-semangat yang memberikan semangat ke saya Itulah yang setelah, harta yang nggak ternilai itu semangat ya Kalau masalah beli ya, sobat banyak lebih banyak Saya juga harapannya maksudnya kan Kalau dari saya sendiri sih, harapannya ke depannya Dari bisa mulai gerakan di Tiktok sekarang Udah mulai live juga kan Iya Nah kalau bisa dari situ udah nggak perlu muter lagi Iya Terus juga bisa Tiga tahun, tiga tahun ya kalau dibilang capek, ya capek Cuma kan, kayak gitu kan tanggung jawab Tanggung jawab, namanya kepala keluarga kan harus dikerjakan Apapun yang panas, hujan, nyinyiran, cibiran Ya nggak masalah kan gitu Yang penting tidak merugikan orang lain gitu aja Ya kalau prinsip saya Dan seenggak-enggaknya jadi ini juga kan Pak Iya Kalau misalkan bisa di sosial media Ntar nya ke depannya bisa lebih banyak orang Daripada Bapak cuma satu daerah ini bisa satu di Indonesia Iya Bisa di mana-mana kan Pak Ini Alhamdulillah ya udah Gimana Pak Begitu live ya Ada yang beli itu baru udah Baru kemarin ya Kemarin udah dikirim satu Terus dikirim satu ini ada Masih ada dua lagi, empat Alhamdulillah Alhamdulillah ada Dah selama satu bulan Di Tiktok Alhamdulillah sudah ada pesanan empat ya Yang apa namanya, check out ya Check out Waduh Ngirain check out itu orang dari hotel mau keluar Check out semalam juga Apa itu check out Kerajang kuning biasa ya Pak Kerajang kuning Alhamdulillah Tapi udah ada gerakan berarti ya Pak Iya Ini maksudnya ada titik cerah insya Allah Iya iya insya Allah lah Semoga aja dari situ kan bisa jadi sesuatu Nah iya Pak Kalau style sendiri kayaknya Ada Van Gogh nya juga bukan namanya doang Ada sedikit gerakan-gerakan Van Gogh dari style nya kan Style nya kayak gini-gini Ini ini Kalau Van Gogh kan Ya ini Ini Apa Jadi bener-bener Ya karena apa ya Orang mengidolakan ya harus ini Harus Cuma saya biasanya saya kombinasi ya Jadi kayak Van Gogh Cuma tak bikin kayak semacam kontemporer ya ada Sterenik nya Kemudian ada Van Gogh yang kemarin baru Apa itu Menyapa Monalisa dari belakang sudah dibeli orang itu Yang ini saya bikin selfie nya Karena Saya ngambil tematik nya itu Terjadi sekarang kan Zaman dulu belum ada Selfie gitu Selfie HP Hmm Terus yang itu Untuk screen Itu Salvador Dali sama Monalisa Cuma dari wajahnya belum ada Itu kan mobil-mobil sekarang Iya 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 Tapi ini itu Kombinasi gitu Jadi Jadi sukanya kombinasi-kombinasi Hmm Kalau style aslinya Ya ini yang kayak gini Ini Gak tau ini apa Masih Masuk ke aliran Van Gogh atau enggak Gak tau ini Ini aliran Van Gogh lah Van Gogh Jawa tapi Pak Iya Van Gogh Jawa Bukan Van Gogh Ini kan Van Gogh Ini dia Mantep banget Karya-karyanya hasilnya Luar biasa Jadi Kalau bisa kalau saya tuh Berkarya itu ada pesan yang Harus disampaikan Ya ini putih tinggal sedikit Ayo putihkan Dominan hitam Oke Ini Ada pesan yang saya sampaikan ke Istilahnya Penikmat seni ya Oke Nice 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 Ini putih tinggal sedikit Jadi orang yang berbuat baik itu tinggal sedikit Nah ini sebenernya Gabung antara ini sama ini itu Ayo putihkan Makanya Banyak orang yang istilahnya Berwarna hitam itu pada jugit-jugit Jadi Kita tugas kita ya Kayak seniman ya Harus Memakai bahasa kanvas ya Bahasa kanvasnya itu Mengajak kebaikan Ayo putihkan Ini dominan Hitam Berarti orang yang Berbuat hitam itu Tidak baik sudah banyak Jadi ada pesan yang harus saya sampaikan Saya sukanya gitu Jadi ada pesan-pesan yang harus disampaikan Nah tapi Pak Kalau seikhlasnya itu Tapi kan Enggak semuanya dong Pak Apanya Ada dong karya-karya yang emang idealis ya Bapak yang Ya kalau Yang seikhlasnya kan saya cuma dari limbah semua Mas Oke Jadi yang saya jual seikhlasnya itu terus terang Saya memanfaatkan limbah yang enggak terpakai Yaitu Dulu saya kan pernah usaha Batik, kurden segala macam Namanya handicraft juga kan Banyak banget kan ya Ada sarung-sarung bantal segala macam itu Yang walaupun udah kena baju segala macam Ada yang masih utuh itu saya potong-potong saya bikin Itu saya memanfaatkan limbah itu Yang saya jual seikhlasnya itu yang limbah Bukan yang kanpas Kalau yang kanpas ini ya Ada lah Masa ini mau dijual seikhlasnya Iya makanya Ya ada yang kecil-kecil Istilahnya dari potongan yang kecil-kecil ya udah Saya bikin seikhlasnya Iya Jadi ada yang karya yang dijual dengan Istilahnya harga tertentu Yang khusus seikhlasnya itu yang dari limbah Seenggaknya orang udah mulai nge-track ke seninya dulu ya Pak Jadi alhamdulillahnya itu udah Tiga tahun itu dari limbah itu Ternyata membawa perkah Tidak harus kita berkarya Harus punya kanvas dulu Apalagi pemula-pemula kan bisa belajar dengan lewat limbah-limbah dulu kan Jadi nanti Kalau misalnya Mau berkarya tau-tau udah beli bahan-bahan yang mahal Terus Keminat sama ininya menurun kan kasihan Sayang banget ya Gak ada ngeluarin modal segala macam ya Itu dia berkarya Kalau udah tau Mbah Pankoh mau dibawa sini Kalau yang minatnya udah luntur ya bawa sini nggak apa-apa bahannya Bisa juga Pak kirim sini kan Tetetnya yang udah nggak dipakai ya Boleh-boleh juga kan Nah kalau orang-orang yang pengen support Bapak nih Pak Kira-kira mereka tuh Apa aja sih yang bisa di Ngebantu nge-support Kalau support itu Dengan membeli Karya saya aja udah Saya seneng Jadi dengan membeli karya Jadi dengan membeli karya yang kanvas Itu saya udah bersyukur banget Kalau istilahnya kayak Semacam Kayak ada kan Donasi-donasi apa-apa Itu yang di medsas itu Itu janganlah Soalnya apa Banyak yang istilahnya Dicantumkan di Anu nggak sesuai dengan Apa yang terjadi Saya sering itu Pak tolong ya Pak Kumpulin Bikinkan 20 biji Nanti saya sumpang kesana Saya udah di foto-foto tuh Di foto-foto segala macam Tidak diambil Cuman di foto-foto Terus ada yang mau beli Wah ini saya beli Wah Di apa itu Dia beli Seakan-akan dia beli mahal Sampai sekarang Serpiah pun nggak datang Banyak juga Banyak yang gitu Banyak yang gitu Saya memanfaatkan orang yang viral Cuman untuk Cuman untuk Apa itu konten Mending nggak usah pakai istilahnya Janji-janji Saya masih senang Orang datang kesini mahasiswa pada Istilahnya untuk tugas akhir Datang dengan istilahnya Saya suka Istilahnya Karena apa tukar pengalaman Ya mahasiswa seni Terus Ada yang mau tugas akhir ya Apa namanya Script Script Si Yang Empat tahun tiga tahun itu Tugas akhir ya Itu Saya malah suka Istilahnya nggak usah pakai Janji-janji segala macam Istilahnya Ya kalau janji Janji malah akhirnya Akhirnya nggak ini kan Ini Ini Sampai nggak tidur Karena Suruh bikinin karya Yang nantinya itu Nanti Yang orang mendonasi Itu biar dapat karya Loh Sudah dibikinin Enggak diambil Semangnya Kontennya dah Masuk Waduh ini Pak Bapak Sudah dapat donasi Sekarang Nah itulah yang Ada yang terjadi seperti itu Ada banyak Yang memanfaatkan Waktu saya Beral itu Baca waduh Banjir donasi Kalau banjir kan disini Dah Blebek Iya kan Sementara sini masih Jualan tiga tahun Iya Oke 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 Jadi lebih baik Nggak usah Obral janji lah Paling bener kayaknya ya Iya Dengan Tiktok sendiri Secara ini ya Sama sosial media Iya Sama Jadi kalau Kalau misalnya mau mendukung Eh misalnya Memberi semangat dukungan Ya dengan Membeli karya saya Yang beginilah Yang Yang kan pas Emang udah paling bener Lo support dengan Beli karya Lunya juga ke support Satu hal juga Lo dapet satu Kenang-kenangan Siapa tau ke depannya Iya Pak Badrun jadi Van Gogh Jawa beneran Kayak kisahnya Van Gogh disana You have one of his peace by the way Nothing tulus anyway Kan gitu ya pak Iya Seenggak-enggaknya kalau Emang nggak kejadian pun Masih berkahnya Pasti ke depannya Hmm Kejadian Pak Kira-kira terakhir Apa namanya Buat temen-temen nih Yang udah Support bapak Selama ini kan banyak juga Apa yang bapak Mau sampein ke mereka pak Ya Kalau yang sudah support Itu baik Secara komen Atau Kalau misalnya di tiktok Ada like Comment sama Share ya Itu Saya mengucapkan terima kasih Banyak Atas Dukungan semangat Dan apresiasinya Yang telah membeli Semoga Istilah Itu Itu harapan kami Kalau yang sudah Membeli karya saya Itu Menambah semangat saya Untuk terus berkarya Ya Jadi yang Yang Membeli karya itu Bukan hanya semangat Tapi menambah semangat Semangat yang berlebih-lebih Oke Salam dari Van Gogh Jawa Thank you banget Terikasnya gitu Salam dari Van Gogh Jawa Waduh Mantap banget Thank you banget pak Buat waktunya Appreciate Thank you banget buat semuanya juga Jangan lupa buat share Like Sama juga subscribe Di ini channel Comment yang banyak juga Lo support Ini yang paling penting Lo support Lo datengin tiktoknya Lo datengin instagramnya Lo boomingin deh nih karyanya Beli karyanya Kalau emang lo punya mampu Kalau belum punya mampu Lo tabung Orang seikhlas ya kok Iya kan Ada yang seikhlasnya Ada yang seikhlasnya Maksudnya Harga yang mahal Ada yang mahal juga Kalau lo udah punya uang Ya lo tau Pastinya beli yang mana See you next one Thank you banget buat semuanya Sampai ketemu pak Terima kasih banyak Sama-sama Mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Bye